Masa nopak, palanya di situ tuh, ya palanya di situ tuh deh. Palanya di situ tuh, no palanya di situ tuh. Halo halo guys, hewan ular adalah salah satu hewan penyeimbang ekosistem di alam liar. Keberadaannya membuat sejumlah hewan yang merugikan seperti babi hutan dan tikus pemakan padi tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Dengan adanya ular, maka hewan-hewan tersebut tidak bisa berkembang biak tanpa kendali yang dimana pada akhirnya merugikan para petani. Namun sayangnya, seringkali ular-ular ini kehabisan sumber makanan alaminya karena penebangan liar untuk perumahan ataupun persawahan. Akibatnya banyak hewan ular yang kemudian mendatangi rumah-rumah penduduk untuk mencari makanan mereka seperti ayam atau hewan ternak lainnya. Seperti halnya yang terjadi dalam video berikut. Tampak seekor ular piton dengan ukuran cukup besar ditemukan warga tengah berada di kolam ikan milik salah seorang warga. Ular piton yang diperkirakan memiliki panjang tubuh sekitar 4 meter lebih itu tengah bersembunyi di balik semak-semak. Bahkan akibat kemunculan hewan melata tersebut membuat sejumlah warga kepanikan karena melihat ukurannya yang terbilang cukup besar. Ular piton sendiri adalah salah satu jenis hewan ular terpanjang di bumi ini. Bahkan dikabarkan ukuran panjang ular piton besar bisa mencapai hingga lebih dari 6,5 meter. Ular piton terpanjang pernah ditemukan pada tahun 1912 dengan ukuran panjang tubuh mencapai 10 meter yang berarti ular tersebut lebih panjang dari tinggi seekor jerapah dewasa. Untuk habitat aslinya ular satu ini banyak ditemukan di Asia Tenggara termasuk Indonesia dan biasa hidup di daerah hutan, sungai hingga di padang rumput sekalipun. Wah bagaimana menurut kalian guys jika kalian memiliki tanggapan atas video ini silahkan isi di kolom komentar. Kepalanya disitu tuh, noh, kepalanya disitu tuh. Panggil sih tuh, amat, mamat, mamat. Ular sawah namanya ini teman-teman. Ini kepalanya. Wuh, panjang ini. Kepalanya tiga meteran teman-teman. Kepalanya tiga. Kepalanya tiga. Terima kasih.